Selamat sore Bapak Ibu Terkasih, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini kita masih dibatasi oleh COVID-19 untuk kita bisa melakukan ibadah secara on-site seperti semula. Namun demikian secara online kita dipersatukan untuk kita bisa melakukan ibadah Raya Pascah Komisi Usia Lanjut pada hari ini, Kamis 15 April 2021. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Saudara-saudara, marilah kita rayakan kemenangan Kristus. Ia telah bangkit dari maut. Sungguh, Kristus telah bangkit. Haleluya. Segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Allah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji engkau, Allah Maha Besar Karena Yesus membangkit dan hidup kekal. Haleluya puji Tuhan, haleluya Amin. Cium kami kau jadikan negara badi. Terpuji engkau, Allah Maha Besar Terpuji engkau yang telah memberi. Terpuji engkau yang telah memberi. Cium kami kau jadikan segala badi. Kebaktian Pasca, Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga ini berlangsung dan dialaskan hanya di dalam nama Allah Bapak, Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang beribadah dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Terpuji engkau, Allah Maha Besar Hidup raja mulia, haleluya 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 Akulah kebangkitan Tuhan telah bangkitan Tuhan telah bangkitan Yesus Hidup raja mulia, haleluya Hidup raja mulia, haleluya Hidup raja mulia, haleluya Hidup raja mulia Hidup raja mulia Hidup raja mulia Hidup raja mulia, haleluya Agungkan raja mulia, harapan bagi orang Yang mau mencarinya Karena our glowing acara mulia Benar rasulku Hidup raja mulia, haleluya Benar bekal Helup raja mulia Hidup Raja mulia Tuhan alam Bersamaku Di jalangku Selamat menikmati Selamat menikmati Tentang rencana keselamatan yang telah engkau rancangkan bagi kami Dan sudah terlaksana melalui kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengorbankan dirinya untuk menderita mati di kayu salib Bahkan ia menyatakan kuasanya yang besar melalui kebangkitannya Yang sudah disaksikan oleh murid-murid dan yang kami imani saat ini Kami bersyukur untuk kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus atas maut Atas kuasanya yang besar yang ia telah nyatakan bagi kami Sehingga iman percaya kami semakin besar Kami semakin memiliki pengharapan akan hari esok yang lebih baik Bahwasanya Tuhan kami sang pemilik kehidupan Memiliki kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini Sehingga kami rindu untuk selalu mengandalkan iman percaya kami Hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus Dan saat ini Tuhan ketika kami hendak untuk kembali mengenang peristiwa kebangkitanmu Kami hendak rindu untuk boleh disegarkan kembali iman kami Supaya kami boleh semakin semangat menatap masa depan Yang sudah Tuhan rancangkan yang pasti adalah yang terbaik bagi setiap kami Tolonglah kami Tuhan Di dalam peribadahan kami terkhusus ketika kami mendengarkan sabda Tuhan ini di tempat kami masing-masing Biara roh kudusmu menguasai setiap kami dan menolong kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa amin Sosdara firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada saat ini adalah dalam Injil Yohanes Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kafan terletak di tanah Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu Dan ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan Bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian Ia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi Dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Demikianlah injil Tuhan Yesus Kristus Berbagilah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya Haleluya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Saat ini kita bersama-sama Bau merenungkan firman Tuhan dengan tema Menjadi manusia pasca Seperti apakah manusia pasca itu Saudara-saudara pernahkah di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita menemukan sebuah peristiwa Atau kejadian yang menyedihkan Atau membuat kita shock Terkejut Saking kagetnya Saking terkejutnya Saking sedihnya Kita sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa Atau saking terkejutnya Saking sedihnya Kita sudah tidak bisa lagi berpikir panjang Berpikir logis Saking sudah tidak tahu mau melakukan apa Mau bersikap apa untuk menanggapi peristiwa itu Saya pernah mendengar cerita dari mama saya Yang ketika itu saya sedang kuliah di Jogja Sudah tiga tahun kurang lebih saya kuliah di Jogja Tiba-tiba suatu hari Ada telpon ke rumah saya Yang ngangkat itu mama saya Dan ketika diangkat terus orang itu mengatakan Ibu ini benar rumahnya Helen Oh iya betul Oh saya mau memberikan kabar Bahwa Helen anak ibu saat ini Ada di rumah sakit dalam keadaan kritis Dan dia habis kecelakaan Kecelakaan lalu dibawa ke rumah sakit Sarjito Lalu saat ini keadaannya sedang tidak baik Dan harus dioperasi kepalanya Karena ada benturan yang berat Yang ia derita saat ini Dan saat ini ibu harus mengirimkan sejumlah uang Dia menyebutkan berapa juta Dan supaya ketika ibu mengirimkan Kita langsung bisa melakukan tindakan Tapi kalau ibu tidak mengirimkan uang Kami bingung mau melakukan tindakan apa Dan sesegera mungkin ya bu Mungkin susdara pernah sering mendengar Sebuah cerita ataupun kisah Yang sering kali dialami oleh orang-orang Di sekeliling kita Penibuan Nah itulah yang dihadapi oleh mama saya pada saat itu Ketika itu berjalan begitu cepat Orang itu menjelaskan begitu sangat tepat sekali Sehingga ketika mendengar Bahwa anaknya sakit Mama saya langsung kaget Terkejut Sedih Dia tidak bisa lagi menahan air matanya Begitu ya Karena semua yang langsung tiba-tiba Menangis begitu saja Karena dia membayangkan saya disana Di Jogja Sendirian Dan kebetulan kami tidak punya keluarga Siapapun yang tinggal di Jogja Sehingga ketika saya kenapa-napa Yang dipikirkan mama saya adalah Bagaimana caranya Saya tidak bisa langsung kesana pada saat ini juga Lalu siapa yang mengurus anak saya disana Tidak ada keluarga yang bisa dititipi Yang dimintain tolong untuk bisa menjaga saya Lalu apa yang harus saya lakukan Mama saya hanya terpaku Di depan telepon Sambil mendengarkan apa yang dikatakan orang itu Menangis Lalu dia kaku Dia tidak bisa lagi berpikir apapun Nah ketika itu Dia hanya bisa mengatakan Iya, iya, iya Nanti saya usahakan Iya, iya Tolong anak saya Iya, iya Dia hanya mengatakan Iya, iya Padahal dia tidak tahu Apa yang harus Ia lakukan Dan ketika selesai Telepon itu ditutup Mama saya masih Nangis Dan tidak tahu Harus berbuat apa Nah kebetulan Tuhan itu baik Saudara-saudara Tuhan itu sungguh sangat baik Ketika kejadian itu Ternyata tetangga saya Sedang ada Di rumah saya Lagi main, lagi ngobrol-ngobrol dengan mama saya Dan melihat mama saya Mengangkat telepon Lalu tiba-tiba tubuhnya kaku Lalu dia menangis Tidak bisa berkata-kata Tetangga saya ini mengatakan Kenapa? Kenapa bu? Ada telepon apa? Kok sampai seperti itu responnya? Terus mama saya bilang Helen Helen di Jogja Kecelakaan Saat ini keadaannya sedang tidak baik Saya harus kirim uang Tapi uang dari mana? Siapa yang harus menjaga dia di sana? Saya bingung Mama saya tidak bisa Berpikir apapun Bahkan untuk memberitahukan papa saya Telepon papa saya Untuk memberitahukan informasi pun Itu tidak ada di dalam pikirannya Dia hanya kaku Dan ketika itu Tetangga saya itu mengatakan Bu Coba Dilihat dulu ini benar atau tidak Kita pastikan dulu Jangan-jangan ini penipuan Terus mama saya sudah tidak berpikir lagi Kalau itu penipuan Pokoknya dia sangat sedih Sangking hanyutnya Dengan emosi Kesedihannya Dia tidak lagi berprasangka Buruk tentang berita itu Dia tetap percaya bahwa Saya saat itu pada Kadaan yang sakit Dan ketika itu tetangga saya bilang Ya sudah sini Saya bantu telpon Helen Mana nomor handphonenya Terus tetangga saya itu Bantu telpon saya Terus saya jawab Karena pada saat itu Saya sedang ada di kos-kosan Terus tetangga saya tanya Ini Helen benar Ini Helen Iya betul Ini siapa ya Oh ini tetangga rumah Ibu Siti Terus abis itu Oh iya Ibu Siti bagaimana Iya mama bilang Katanya denger telpon Katanya kamu sakit Kamu kecelakaan Kamu dalam keadaan kritis Apa benar Enggak Katanya kamu di rumah sakit Sarjito Oh enggak Saya bilang-belang gitu Saya di kos-kosan Dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik Terus tetangga saya itu Langsung enggak kok Helen baik-baik aja saat ini Dia enggak kenapa-napa Mama saya masih belum percaya juga Dan ketika itu Akhirnya telpon itu Diberikan kepada mama saya Lalu saya Menjelaskan kepada mama saya Mama Mama kenapa Ini Helen 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 anak mama Saya bilang begitu ya Terus saya bilang Saya enggak apa-apa Saya ada di kos-kosan Keadaan saya baik Saya tidak kecelakaan Saya tidak pergi kemana-mana hari ini Kecuali ke kampus Dan saya tidak mengalami apapun Yang membuat saya terluka Saya bilang begitu Dan ketika itu baru mama saya percaya Dan dia bilang Iya ya Ini Helen Anak saya Dia tidak apa-apa Berarti telpon yang tadi Itu adalah sebuah penipuan Dan akhirnya mama saya Memberhentikan tangisnya Karena hal itu Tidak betul-betul terjadi Sesudara yang dikasih Tuhan Sering kali kita dikejutkan Dengan sebuah peristiwa Atau berita yang membuat kita Emosi Dan emosi itu Sering kali menguasai kita Berlebih Atau dalam bahasa gaulnya sekarang Adalah Baperan Bawa perasaan Kita lebih terbawa Dengan perasaan kita Daripada pikiran kita Ketika kita menemukan Sebuah berita Atau peristiwa Yang mengejutkan kita Entah itu sedih sekali Entah itu marah sekali Entah itu takut sekali Begitu ya Yang terlalu berlebihan Sehingga itu menguasai diri kita Dan mungkin itu juga Yang dialami Oleh Maria Ketika dia tahu Bahwa gurunya Tuhannya itu Mati di kayu salib Dan mereka membawa Bayatnya ke kubur Lalu mereka mau Punya kerinduan besar Untuk bisa menengok ke kubur itu Untuk boleh Merempah-rempahi Memberikan wangi-wangian Melayani Jasad Yesus Guru mereka Tapi ketika mereka Datang ke kubur Mereka tidak menemukan Apa-apa Sehingga ketika itu Maria Kaget Terkejut Dia tidak bisa melakukan Apa yang dia harapkan Ya ketika dia datang Ke kubur itu Bahkan dia melihat Tidak ada jasad Yesus disana Tidak ada mayat Yesus disana Yang terpikirkan Mungkin ada yang Mengambil Mayat itu Sehingga tidak ada Di tempat Yang semula Diletakkan Lalu dia pergi Memberitahu kepada Murid-muridnya Dan hal itu juga Yang dilihat oleh Murid-muridnya Mereka tidak melihat Jasad Yesus Ada disana Hanya ada Kain peluh disana Tidak ada Apapun disana Dan mereka Berpikir Apa yang terjadi Kemana Mayat Yesus Saat itu Dikatakan Saudara-saudara Bahwa mereka Belum Mengerti betul Apa yang Dikatakan oleh Firman Tuhan Tentang Yesus Anak Allah Padahal Yesus Sudah berkali-kali Menjelaskan kepada Murid Bagaikan Padi Begitu ya Yang harus Jatuh dulu Ke tanah Dia mati Dulu Nanti dia bangkit Dan berbuah banyak Begitulah kehidupan Yesus Dia harus mengorbankan Dirinya Mati dulu Lalu nanti dia bangkit Dan memberikan Pengharapan besar Kepada banyak orang Tentang keselamatan Mereka Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Tapi Tidak dipahami Oleh murid-murid Yesus Dan juga Maria Saat itu Sehingga ketika Saat itu Mereka melihat Semua itu Mereka seakan-akan Masih Antara percaya Dan tidak percaya Mereka masih Mencerna Apa yang pernah Dikatakan Yesus Dalam Pelayanannya Kepada mereka Apa yang dikatakan Oleh firman Allah Kepada mereka Tapi mereka Belum yakin Betul 100% Ketika itu Lalu mereka Kembali Pulang Tetapi Apa yang dilakukan Oleh Maria Sangkin Sedihnya Sangkin Berdukanya Ia Sangkin Dia tidak Mengerti Apa yang Harus Dia lakukan Murid-murid Sudah pergi Meninggalkan Kubur itu Tetapi Dia masih Ada disitu Dia masih Menangis Dia masih Merasa Begitu Amat sedih Dengan Apa yang Dia lihat Pada saat itu Sehingga ketika itu Dia belajar Untuk bisa Pelan-pelan Mencerna Kemana ya Siapa yang Mencuri ya Siapa yang Mengambil ya Mayat Guruku Tuhanku Itu Tapi lagi-lagi Dia mencoba Masuk ke dalam Dan menyaksikan Apa yang terjadi Tiba-tiba Ada malaikat Yang berkata Kepada dia Mempertanyakan Siapakah yang Engkau cari Mengapa Engkau Menangis Ketika Diberikan Pertanyaan Itu Maria Tidak menjelaskan Panjang lebar Dia hanya Menjelaskan Bahwa Dia begitu Amat sedih Bahwa Jasad Yesus Tidak ada Dan tidak Tahu Ada dimana Berulang kali Itu dia Jawab Sampai akhirnya Saudara Ketika Yesus Bertanya Mengapa Engkau Menangis Apa yang Engkau Cari Dia pun Masih Menjelaskan Hal yang Sama Dia belum Betul-betul Memahami Siapa itu Yang berkata-kata Seperti itu Tetapi ketika Yesus Memanggil Namanya Maria Ya saudara Ketika Yesus Memanggil Namanya Barya Dia langsung Berpaling Dan dia Langsung Percaya Dan mengatakan Rabuni Yang artinya Adalah Guru Saudara Dikasih Tuhan Yesus Kenapa Ketika itu Maria Dia langsung Berpaling Kenapa Ketika itu Maria Langsung Menyebutkan Satu kata Rabuni Guru Yang menyatakan Bahwa Itu Betul-betul Gurunya Mungkin Karena suara Yesus Yang sangat-sangat Ciri khas Di telinganya Ketika Dipanggil Namanya Maria Mungkin Ada begitu Banyak orang Yang sering Memanggilnya Maria Tetapi Dia sangat Teka Terhadap Suara Yesus Yang Memanggil Namanya Sehingga Ketika itu Dia langsung Berubah Suasana Hatinya Yang sedih Dia berharap Bahwa Itu Betul-betul Adalah Yesus Dan sampai Akhirnya Dia menyaksikan Bahwa Itu adalah Yesus Sendiri Sesudara Ketika itu Dia mendengar Bagaimana Yesus Memberitakan Tentang Kebangkitannya Dan juga Memberikan Perintah Kepada Maria Untuk Mengatakannya Juga Kepada Murid-murid Yang lain Bahwa Dia Betul-betul Sudah Bangkit Sudah Ada Buktinya Sudah Dilihat Sendiri Oleh Maria Dan Dia Harus Memberitakan Kebangkitan Yesus Kepada Banyak Orang Supaya Banyak Orang Percaya Kesedihan Maria Diubahkan Sesudara Kesedihan Maria Itu Diubahkan Menjadi Sukacita Yang Besar Dia Yang Tadinya Hilang Pengharapan Jadi Memiliki Pengharapan Yang Besar Dia Yang Tadinya Tidak Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Diubahkan Bersukacita Bersyukur Dan Juga Berpengharapan Dan Hari Ini Juga Di dalam Menghayati Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Kita Diajarkan Untuk Boleh Memiliki Tiga B Bersyukur Bersukacita Dan Berpengharapan Sesudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa Yang Dialami Maria Itu Sungguh Benar Terjadi Dan Biarlah Apa Yang Dialami Maria Itu Juga Terjadi Di dalam Hidup Kita Ketika Maria Melihat Pasca Sebagai Sebuah Kemenangan Yesus Sebuah Hidup Yang Penuh Pengharapan Itulah Sebabnya Dia disebut Sebagai Manusia Pasca Dan Hari Ini Kita Diajak Untuk Memiliki Hidup Seperti Manusia Pasca Di dalam Kehidupan Kita Mungkin Ada kalanya Hidup Kita Tidak Selalu Baik-baik Saja Contoh Pandemi Pandemi COVID-19 Yang Kita Harapkan Cepat Berlalu Hilang Tapi Ternyata Sudah Kurang Lebih Satu Tahun Tidak Juga Hilang Dari Kehidupan Kita Kita Masih Harus Berhadapan Ada Dua Hal Sosdara Sikap Yang Bisa Kita Perlihatkan Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Untuk Menanggapi Pandemi Ini Satu Kita Bersedih Bersungut-sungut Kita Merasa Aduh Kita Sudah Doakan Setahun Lebih Tuhan Kenapa Tuhan Tidak Mendengarkan Doa Saya Tidak Mengabulkan Doa Kami Kita Sedih Bersungut-sungut Seperti Orang Yang Mengalami Kekalahan Seperti Kuasa Tuhan Kita Tidak Bisa Melakukan Suatu Hal Yang Besar Atau Yang Kedua Kita Tetap Belajar Untuk Melihat Segala Sesuatu Dengan Kacamatanya Tuhan Dengan Positif Kita Tetap Belajar Bersyukur Dalam Segala Keadaan Meskipun Sampai Saat Ini Kita Masih Menghadapi Pandemi Covid-19 Tapi Paling Tidak Kita Melihat Ada Pergerakan Pergerakan Yang Ke arah Lebih Baik Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Ataupun Kita Masyarakat Ketika Kita Tetap Terus Menjaga Protokol Kesehatan Kita Melihat Itu adalah Anugerah Tuhan Tuhan Berkati Upaya Kita Tuhan Kasih Hikmat Pada Masyarakat Untuk Tetap Menjaga Dan Saling Menjaga Satu Dengan Yang Lain Kita Melihat Sekarang Ada Proses Vaksinasi Yang Dulunya Katanya Lansia Usia Lanjut Ataupun Anak-anak Tidak Bisa Divaksin Sekarang Malah Kabar Baiknya Usia Lanjut Itu Menjadi Yang Prioritas Yang Paling Utama Didahulukan Untuk Bisa Mendapatkan Vaksin Bukankah Itu Sebuah Kabar Baik Sebuah Pengharapan Yang Diberikan Oleh Tuhan Kita Supaya Kita Opa Oma Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Mendapatkan Pengharapan Baru Kita Maju Satu Langkah Untuk Bisa Mengakhiri Pandemi Ini Dan Berharap Saudara Semuanya Excited Semangat Untuk Bisa Mendapatkan Vaksin Menunggu Giliran Meskipun Saat Ini Saya Belum Karena Masih Antri Yang Diprioritaskan Lansia Dulu Sudah Tunggu Antrian Tapi Saya Semangat Untuk Bisa Menanti Kalau Bisa Hari Ini Saat Ini Juga Saya Datang Untuk Bisa Divaksin Kita Mau Menunjukkan Sikap Hidup Penuh Dengan Pengharapan Memang Tidak 100% Dijamin Kalau Kita Sudah Vaksinasi Itu Pasti Tidak Akan Terinfeksi COVID-19 Tapi Paling Tidak Untuk Mencegah Mencegah Supaya Kita Tidak Tertular Dan Supaya Aktivitas Kita Juga Bisa Lebih Banyak Hal Yang Kita Bisa Lakukan Tidak Hanya Terbatas Di Dalam Rumah Saja Tetapi Ada Hal Hal Lain Yang Bisa Kita Lakukan Di Luar Rumah Juga Dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Itu Adalah Dua Hal Tindakan Yang Bisa Kita Tunjukkan Apakah Kita Adalah Orang Yang Mau Bersyukur Untuk Melihat Segala Sesuatu Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Atau Tidak Ataupun Dalam Keadaan Kita Mengalami Pergumulan Persoalan Hidup Yang Tentunya Berbeda Beda Satu Dengan Yang Lain Kalau Kita Merasa Sudah Tidak Ada Jalan Saya Hidupnya Penuh Dengan Beban Dari Dulu Sampai Sekarang Kok Kayanya Tidak Habis Habisnya Kok Kayanya Pergumulan Saya Semakin Lama Semakin Beran Kok Kayanya Tidak Ada Titik Cahaya Terang Yang Saya Lihat Kedepan Sudara Yakin Dan Percayalah Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Kita Belajar Untuk Memasrakan Seluruh Hidup Kita Kepada Tuhan Kalau Kita Belajar Percaya Tuhan Pasti Buka Jalan Buat Kita Tuhan Kasih Kepekaan Bagi Kita Untuk Menutup Kepercayaan Kita Pengharapan Kita Pada Tuhan Ya Kita Hanya Akan Dikuasai Oleh Emosi Yang Ada Dalam Diri Kita Sehingga Kita Tidak Lagi Bisa Pekak Akan Suara Tuhan Atau Petunjuk Petunjuk Yang Tuhan Berikan Untuk Kita Keluar Dari Segala Permasalahan Ataupun Pergumulan Pergumulan Kita Itu Sesudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita Diajak Mengubah Hati Kita Suasana Hati Kita Yang Tadinya Sedih Menjadi Sukacita Untuk Punya Pengharapan Yang Besar Kepada Dia Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Bersama Terkadang Kita Dibombardir Diberikan Sebuah Berita-berita Hoax Yang Kadang-kadang Membuat Ketakutan Ketakutan Tersendiri Dalam Diri Kita Ataupun Komunitas Kita Ataupun Kita Melihat Ada Peristiwa Kejadian Di Beberapa Tempat Yang Mengancam Kehidupan Kita Entah Siapapun Kita Lalu Kita Merasa Waduh Ada Teroris Yang Kita Tidak Tahu Mereka Ada Dimana Waduh Mereka Bisa Melakukan Apapun Dan Mereka Bisa Menyerang Siapapun Yang Akhirnya Kadang-kadang Membuat Kita Menjadi Takut Dan Kewatit Bagaimana Nanti Kalau Saya Pergi Keluar Rumah Bagaimana Nanti Kalau Mau Punya Yang Sampai Saat Ini Masih Harus Kerja Di Kantor Ataupun Dimanapun Mereka Yang Masih Beraktifitas Lalu Tiba-tiba Menjadi Korban Kita Menjadi Sangat Khawatir Sekali Tentang Hal-hal Yang Belum Tentu Terjadi Di Hadapan Kita Kita Belajar Untuk Menyerahkan Segala Sesuatunya Kepada Tuhan Bosannya Ketika Kita Percaya Dan Yakin Berdoa Percayalah Bahwa Kuasa Tuhan Untuk Bisa Menjaga Dan Melindungi Kita Dan Keluarga Kita Dari Segala Ancaman Kejahatan Segala Ancaman Yang Tidak Baik Di Dalam Kehidupan Kita Kita Belajar Yakin Dan Percaya Supaya Hidup Kita Ini Boleh Terus Berjalan Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Kiranya Tuhan Menolong Setiap Kita Untuk Berproses Menjadi Manusia Pasca Yang Mengabarkan Kebaikan Kepada Banyak Orang Kristus Sudah Bangkit Dan Membangkitkan Hidup Kita Amin Hari yang Penuh Berbebang Dan Terasa Merah Awas Sebuah Kekal 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 Kasih Kalvari, Kalvari Ringan semua di Kalvari Karena Yesus cengkat Segena kekhawatiranmu Jemas dan kebisa Bawa semua ke Kalvari Karena Yesus cengkat Lebang tenangkan di Kalvari Kalvari, Kalvari Ringan semua di Kalvari Karena Yesus cengkat Juru selamat kau benar Bebanmu yang merah Bawa semua ke Kalvari Karena Yesus cengkat Beban tenangkan di Kalvari Kalvari, Kalvari Ringan semua di Kalvari Karena Yesus cengkat Beban tenangkan di Kalvari Kalvari, Kalvari Ringan semua di Kalvari Karena Yesus cengkat Saudara-saudara Marilah kita ucapkan pengakuan iman kita Bersama dengan Natanael Engkau anak Allah Engkau Raja Orang Israel Bersama dengan Yohanes Pembaptis Engkau lah anak domba Allah Yang mengangkat dosa isi dunia Bersama dengan Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Bersama dengan Thomas Ya Tuhanku dan Allah Dan bersama dengan segenap orang percaya Di segala tempat dan di sepanjang abad Kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha puasa Kali kelami dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang digandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan mati dan dikuburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha puasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengakuan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Amin Terima kasih telah menonton! Saat ku rasa ku sulit untuk percaya Dan saat ku ragu Tuhan ku hidup dan nyata Yesus melawat ku dia sabar dan mengertiku Walau imanku lemah Walau imanku lemah Kasihnya tidak berubah Oh Tuhan ku percaya Dalam hatiku Dalam hatiku kudus dan nyata Dalam hatiku kini ku yakin Kau adalah yang hidup dan nyata ku ke dekatmu Bimbing imanku untuk percaya Di setiap langkah ku ku serahkan hidupku Oh Tuhan ku percaya Oh Tuhan ku percaya Karena banyaknya masalah Karena banyaknya masalah Sering ku ragukan kuasa dan pimpinan Tuhan Ku hadapi dunia dengan kekuatan diriku Sampai Yesus berbisik Sampai Yesus berbisik Anakku mana imanku Oh Tuhan ku percaya Oh Tuhan ku percaya Dalam hatiku kini ku yakin Kau adalah yang hidup Tariklah ku ke dekatmu Bimbing imanku Bimbing imanku untuk percaya Di setiap langkah ku Ku serahkan hidupku Oh Tuhan ku percaya Opa Oma, Bapak Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafat kita Kita berdoa Bapak di dalam surga Kami sungguh bersyukur Untuk firman Tuhan yang semakin meneguhkan iman percaya kami Kami yakin bahwa Kristus telah bangkit Kristus yang kami rayakan kebangkitannya itu ada di antara kami Berkuasa di antara kami Dan sanggup menolong kami Dalam segala ketidakberdayaan kami Dalam segala kekurangan kami dan kelemahan kami Kristus sanggup melepaskan kami Daripada yang jahat Kristus sanggup menolong kami Keluar dari setiap pergumulan-pergumulan hidup yang membebankan kehidupan kami Kristus sanggup untuk bisa mengubah Setiap air mata yang jatuh di pipi kami Dengan senyuman manis Karena suka cita itu dikaruniakan kepada setiap kami Kristus sanggup untuk bisa mengalahkan maut Dan Kristus sanggup untuk memberikan keselamatan bagi kami manusia yang berdosa Ya Tuhan biarlah semangat untuk menjadi manusia pasca Itu selalu ada di dalam diri kami Sehingga di dalam keseharian kami Kami boleh menunjukkan sikap hidup yang penuh pengharapan Yang bersuka cita dan juga bersyukur di hadapanmu Supaya hidup kami bisa dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Ajar kami Tuhan Tuntun kami dengan roh kudusmu Supaya kami juga boleh peka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami Sehingga ketika mereka mulai merasa takut, khawatir, sedih Ataupun tidak memiliki pengharapan akan hari esok Kami pun boleh digerakkan oleh roh kudus Dimampukan oleh roh kudus Untuk menghibur mereka Supaya mereka juga boleh mendengarkan kabar sukacita yang daripadamu Supaya mereka juga boleh kuat menghadapi pergumulan-pergumulan hidup mereka Supaya kami bersama-sama boleh berproses untuk menjadi manusia pasca Tolonglah kami Tuhan Pimpinlah kehidupan kami setiap waktu Di dalam masa-masa tua kami Biarlah Tuhan yang selalu menganugerahkan damai dan sukacita Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak menantu Cucu kami keluarga besar kami dimanapun mereka berada Biarlah kasih dan kuasa Tuhan Perlindungan Tuhan menyertai mereka selalu Bapak yang maha kasih saat ini juga kami mau berdoa Untuk persekutuan komisi usia lanjut GKI saat 3 Yang sampai saat ini terus kami lakukan bersama-sama Di dalam ibadah-ibadah online Biarlah Tuhan terus menolong kami Untuk boleh tetap bersekutu di dalam Tuhan Kami boleh tetap mencari Tuhan bersama-sama Untuk mencari kebenaran Tuhan Tuhan juga berkati supaya Kerinduan kami untuk berkumpul bersama Bersekutu dan beribadah bersama Itu juga boleh terwujud Kami yakin dan percaya itu akan terjadi Namun kami menantikan waktu Tuhan Yang pasti adalah waktu yang tepat bagi setiap kami Berkati juga gerejamu GKI salah 3 di dalam setiap Persukutuan kesaksian dan pelayanan yang dilakukan Biarlah itu semua berkenan di hadapanmu Dan mengharumkan namamu di dunia ini Tuhan yang juga senantiasa memberkati bangsa kami Indonesia Ketika kami masih berjuang Untuk menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan yang berikan kami hikmat Untuk tetap waspada dan berjaga-jaga Untuk tidak takut terhadap apapun Namun tetap waspada dan percaya mengandalkan Tuhan Berkati kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kebersihan Berkati juga kami yang saat ini sedang mengupayakan Supaya proses vaksinasi berjalan dengan baik Dan Tuhan kiranya memberkati segala sesuatu yang kami upayakan ini Supaya menghasilkan segala sesuatu yang baik Kami yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan Dan Tuhan masih terus berkarya untuk memulihkan keadaan setiap kami Bapak yang makasih kami mau berdoa bagi mereka yang masih berjuang Dalam proses penyembuhan dari COVID-19 Tuhan berkati dan berkarya Bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk boleh menolong orang-orang yang sedang sakit Tuhan juga yang menguatkan mereka dan memampukan mereka Untuk bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap kami yang masih harus bekerja Bekerja atau beraktifitas di luar rumah Tuhan yang senantiasa menolong dan melindungi kami Kami mau serahkan seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan bangsa kami Kedalam pimpinan Tuhan yang sempurna Kami percaya hari esok akan lebih baik daripada hari ini Kami percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan selalu sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anak Allah Anak Allah Yesus namanya Menyucikan Mengantuni Bahkan mati Terus masakku Ku berkosa Membuktikan Dia hidup Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Takut pun banyak Karena ku tahu Karena ku tahu Dia menganggap hari esok Hidup jadi merangkis Sebab Yesus hidup Sebab dia hidup Ada hari esok Ada hari esok Sebab dia hidup Takut pun banyak Karena ku tahu Dia menganggap hari esok Hidup jadi merangkis bah Yesus hidup Terus biarlah Tuhan hidup di dalam hidup kita Biarlah Tuhan mengintari kita Tuhan dalam perkataan kita Tuhan dalam pemikiran kita Tuhan dalam istirahat kita Tuhan dalam pekerjaan kita Tuhan dalam kasih yang kita beri Tuhan dalam harap yang kita nanti Tuhan ketika hidup penuh canda dan tawa Tuhan ketika melewati lembah air mata Dan saat ini Terimalah berkat yang daripada Tuhan Kiranya Kristus yang bangkit Membangkitkan engkau Membuat imanmu berkobar Dan semangatmu menyala-nyala Sebab dia hidup Engkau pun akan hidup dalam hari esok Yang penuh harapan Halalui 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 halal Alhamdulillah